Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mahasiswa Yayan Surakarta, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir ingin berbagi sedikit ilmu mengenai kajian kitab tafsir klasik karya Al-Bayudawi Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melati Al-Fiani dan rekan saya Agustina Rineke Aikawati Dosen pengampu sekaligus ide dan editor naskah Dr. Haji Muhammad Abdul Khalid Hasan, MAMID Selamat menyaksikan Biografi Nama lengkap Al-Bayudawi adalah Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Al-Bayudawi Al-Syafiq Al-Syirazi Akan tetapi, beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Bayudawi Karena dinisbatkan pada tempat kelahirannya, desa Al-Bayudu, sebuah desa di Barat Dayak Paran Mengenai tahun kelahirannya, tak ada satupun sumber informasi yang jelas mengenai hal ini Yang jelas, beliau lahir pada abad ke-12 Masehi Pendidikan Al-Bayudawi dimulai saat ia masih kecil Beliau banyak berhuru pada ayahnya, Imam Abu Al-Qasim Umar bin Muhammad bin Ali Seorang hakim agung di Farsi Wafat beliau masih menjadi keselisihan Ada yang mengatakan, beliau wafat pada tahun 685 Hijriah Ada juga yang mengatakan, beliau wafat pada tahun 691 Hijriah Sejarah penulisan Tafsir Tafsir Al-Bayudawi berjumlah 2 jilid Jilid pertama berisi surat Al-Qasihah sampai surat Al-Qasihah berjumlah 586 halaman Sedangkan jilid kedua dimulai dari surat Al-Qasihah sampai surat Al-Qasihah berjumlah 635 halaman Hal yang mengatarkan kami penulisan kitab Tafsir ini yaitu Tafsir mengupakannya kitab yang paling penuh dirajatnya Sehingga Al-Bayudawi memiliki keyakinan atas keunggulan dan kemurusiasan Al-Qasihah Perlu diketahui bahwa Tafsir Al-Bayudawi ini Tidak hanya merupakan Tafsir ringkasan dari Zanab Syari Akan tetapi juga ringkasan dari Tafsir Al-Rawzi Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penukilan dari dua kitab Tafsir ini Bentuk penafsiran telah kita ketahui bahwa Bentuk penafsiran terbagi melalui dua mancan Yaitu Tafsir Bil-Maksur dan Tafsir Bil-Maksur Kitab Tafsir Al-Bayudawi ini merupakan salah satu kitab Tafsir Yang memadukan penafsiran Bil-Maksur dengan Bil-Aloi sekaligus Penggunaan Tafsir Bil-Maksur dalam kitab ini Dapat dilihat melalui penafsiran Al-Bayudawi Yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Dengan ayat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri Al-Bayudawi menyatakan bahwa Beliau mengambil dua sumber sebagai bahan kudukan Tafsir Yang pertama mengambil pendapat para sahabat Tabiqin dan para umat salat Sedangkan yang kedua Beliau mengambil rujukan dari Tafsir-Tafsir sebelumnya Al-Bayudawi juga menggunakan rohnya ketika menafsirkan Al-Quran Beliau bersandar pada akal yang semata Tanpa mengambil dalui makhluk Serta tidak meninggalkan rohnya Atau ici kihatnya sendiri Melodi Penafsiran Tafsir Al-Bayudawi menggunakan Melodi Tahrini Yakni beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Dari berbagai situ yang terpandung Dalai ayat-ayat yang ditafsirkan Dimulai dari purayan makna kuasa kata Makna kalimat Maksud setiap ungkapan Kaitan antara penisah atau menasabat Secara berurutan sesuai dengan musyarakat semangat Yang dimulai dari surat Al-Fatihah Dan diakhiri dengan surat anak Adapun corak penafsiran yang mewarni Tukat Tafsir Al-Bayudawi ini yaitu Corak Iki, Ilmi dan Melodi Hal ini dapat dilihat Pada beberapa penafsiran beliau Yang memperhatikan ayat-ayat buku Kaunia serta Luhabu